Hai saya Mas Nug, saya adalah pakar hipnotis terselubung Kali ini saya akan berbagi 2 rahasia kata ajaib Yang langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang Apa saja 2 kalimat ajaib tersebut? Namun sebelum saya bahas tuntas tentang 2 kalimat ajaib tersebut Silahkan tekan tombol subscribe Dan tekan icon loncengnya Agar kalian bisa mengikuti video-video saya selanjutnya Bila ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini Kata yang pertama adalah kata tapi Kata tapi ini berdampak menghapus kalimat sebelumnya Saya berikan 2 contoh Contoh yang pertama adalah Wow kamu terlihat cantik sekali Tapi sayang sekali tubuh kamu berbau Kalimat ini menghapus kalimat sebelumnya Kesan pertama adalah Anda sedang memuji seseorang Namun yang diterima oleh pikiran bawah sadar seseorang Bahwa Anda sedang menghinanya Jadi kalimat pujian di awal kalimat tadi menjadi hilang Tergantikan dengan kalimat berupa kalimat hinaan Contoh yang kedua Bila Anda sedang menjual produk Kemudian seorang customer mengatakan kepada Anda Produk Anda mahal sekali Oke Anda bisa menjawab seperti ini Memang benar produk kami mahal Namun kami mempunyai kualitas produk yang sangat tinggi dan terjamin Juga punya pengalaman untuk menangani customer yang komplain Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika Anda membeli produk-produk dari kami Kesan yang diterima oleh mereka yang ingin membeli produk Anda adalah Produk Anda adalah produk yang berkualitas Sebab kenapa? Dengan kata tapi tadi Menghapus kesan bahwa produk Anda mahal Pesan yang diterima di bawah sadar seseorang Adalah produk Anda berkualitas Kata ajaib yang kedua adalah kata karena Kata karena bila digunakan di awal kalimat Akan menjadikan alasan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu Saya berikan contoh Ketika seseorang ingin membeli mobil Anda sebagai seorang penjual mobil Anda bisa menggunakan kata karena di awal kalimat Seperti berikut Karena Anda ingin membeli mobil Dengan bahan bakar yang irit dan tempat yang luas Maka mobil ini sangat cocok untuk Anda Jadi kata karena di awal kalimat Ini menjadikan alasan seseorang untuk melakukan sesuatu Sehingga apa yang diterima oleh pikiran bahwa sadar seseorang Bahwa mereka cocok untuk membeli mobil yang Anda tawarkan Atau dengan kata lain Suggesti atau perintahnya Mobil ini pas atau cocok untuk Anda beli Sebab kata karena menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu Rehasilnya disini adalah Karena ada alasan sebelumnya Maka ini memperkuat Pesan atau sugesti yang kita kirimkan Agar masuk dan terdengar di pikiran bahwa sadar seseorang Bahwa mobil yang dia beli Pas dan cocok Untuk mereka Jadi bisa saya rangkum disini Bila Anda ingin menghapus pesan negatif Terhadap Seseorang Anda bisa menggunakan kata Tapi Seperti contoh yang sudah saya berikan sebelumnya Namun Bila Anda ingin memasukkan Pesan baru ke dalam pikiran bahwa sadarnya Secara rahasia Anda bisa menggunakan kata karena Selamat mencoba Dan sampai ketemu di video saya berikutnya Bila Anda merasa video ini Bermanfaat buat Anda Silahkan bagikan atau share Selamat mencoba